Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Anak-anak sedang menyaksikan channel Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi anak-anak Selamat datang di channel Santap Ilmu Youtube Perkenalkan nama saya Pajin Aprilia Saya berasal dari SDN 1 Cupang Hari ini kita akan belajar tentang Kenampakan Alam dan Buatan Oke sebelum masuk ke materi Di sini akan ada beberapa pertanyaan Yaitu yang pertama apa itu Kenampakan Alam dan Kenampakan Buatan Yang kedua apa saja Kenampakan Alam dan Buatan Yang ada di daerah sekitar rumah dan sekolah Yang ketiga bagaimana cara Mencantumkan Kenampakan Alam dan Buatan Pada dena Nah di sini perhatikan gambar tersebut Di sini ada suatu dena ya Yang mana dena ini Akan melakukan perjalanan dari rumah ke sekolah Kenampakan apa yang kalian lewati Di sekitar kalian ada banyak sekali Kenampakan Alam maupun Buatan Nah dari dena tersebut Ada beberapa kenampakan Yang pertama itu ada pohon besar Lalu ada jembatan Ada patung, ada sungai Lalu ada gedung, sawah dan lainnya Nah kenampakan alam Kenampakan alam adalah semua bagian di lingkungan sekitar kita Yang terbentuk akibat proses alami Contohnya seperti gunung, sungai, danau, bukit, lembah, pantai, muara, dataran rendah dan dataran tinggi Semuanya itu terbentuk karena proses alami Semuanya itu terbentuk karena proses alami bukan dibuat oleh manusia Beda lagi dengan kenampakan buatan Apa sih kenampakan buatan itu? Kenampakan buatan adalah semua bagian di lingkungan sekitar kita yang bentuknya karena diciptakan oleh manusia Contohnya bangunan, gedung, jembatan, waduk, taman, bendungan, jalan tol atau jalan layang Terowongan pun termasuk dari kenampakan buatan dan lain sebagainya Itu perbedaan antara kenampakan alam dan kenampakan buatan Sangat simple ya, sangat mudah sekali membedakan antara kenampakan alam dan kenampakan buatan Kenampakan alam itu yang alami, yang sudah ada sendirinya Yang tidak dibuat oleh manusia Sedangkan kenampakan buatan itu terbuat atau terbentuk oleh manusia Nah disini ada beberapa contoh gambar dari kenampakan alam Yang pertama ada lembah dan pegunungan Ada bukit, ada ngarai, ada sungai, pantai, danau, dan laut Disini semua itu kenampakan alam, bukan kenampakan buatan Nah ada dua jenis kenampakan alam Yaitu kenampakan daratan dan kenampakan perairan Kita bahas yang pertama dulu, kenampakan daratan Kenampakan daratan adalah semua kenampakan alam yang bisa kita temui di darat Dan tidak digenangi oleh air Yaitu ada gunung, ada bukit, ada lembah, ada dataran rendah, dan ada dataran tinggi Yang mana tanjung dan pantai pun termasuk dari kenampakan tersebut Yang pertama ada bukit Nah bukit adalah daerah permukaan tanah yang lebih tinggi dibandingkan dengan daerah sekitarnya Sedangkan gunung adalah bagian daratan yang lebih tinggi dibandingkan dengan bukit Untuk bisa pergi ke gunung atau bukit kalian perlu berjalan menanjang Nah disini ada Tanjung Pulau Komodo Nah pada perbatasan antara daratan dan lautan kalian bisa menemukan pantai Biasanya di pantai terdapat pasir yang warnanya berbeda-beda di setiap daerah Ada pantai yang pasirnya berwarna abu Namun juga ada pantai yang pasirnya berwarna putih Dan kita sering dijumpai di Pulau Komodo itu pasirnya berwarna pink Nah lalu ada Tanjung Lesung Di kaki gunung terdapat daerah landai disebut lembah Biasanya di lembah terdapat pepohonan dan di beberapa daerah lembah dimanfaatkan untuk area perkebunan atau perhutanan Di daratan dekat dengan laut terdapat juga Tanjung Tanjung adalah bagian daratan yang menjorok ke laut Nah lalu kita beralih ke kenampakan perairan Kenampakan perairan adalah daerah daratan yang digenangi air Contohnya seperti sungai, danau, rawa, teluk, selat, dan laut Yang banyak sekali airnya di sekelilingnya ya Nah ini ada beberapa contoh dari kenampakan perairan Yang pertama ada sungai Sungai adalah wilayah yang memanjang dan dialiri air terus menerus Sungai mengalir dari hulu yang letaknya lebih tinggi ke hilir yang tempatnya lebih rendah Sungai akan terus mengalir hingga ke lautan Daerah sungai yang bertemu lautan disebut dengan muara Lalu ada gambar yang kedua yaitu danau Nah danau ini suatu daratan yang digenangi air Dalam jumlah yang sangat banyak Di danau kalian bisa menemukan beberapa ikan dan makhluk hidup lainnya Lalu gambar yang ketiga ada rawa Nah ada juga kenampakan perairan berupa rawa Suatu daratan yang digenangi air Namun biasanya banyak ditutupi oleh tumbuh-tumbuhan Air kita bisa menemukan rawa di dalam hutan Di daerah dekat pantai maupun di dekat sungai Gambar yang keempat ada laut Sungai, danau, dan rawa terletak di daerah daratan Ada satu kenampakan perairan yang tidak dikelilingi oleh daratan Yaitu laut Air yang berbeda di daerah daratan dan laut berbeda Air di daratan memiliki rasa tawar Sedangkan air yang di dalam laut rasanya sangat asin Nah setelah kita pelajari semuanya Kita dapat menyimpulkan yang sudah kita pelajari Yang pertama ada kenampakan alam Adalah semua bagian dari lingkungan yang terbentuk akibat proses alami Contohnya gunung, sungai, gua, danau, bukit, dan lembah Yang kedua kenampakan buatan adalah semua bagian dari lingkungan yang merupakan buatan manusia Contohnya rumah, gedung, jembatan, taman, bendungan, jalan raya, dan terowongan Yang ketiga dalam denah Kenampakan alam dan buatan digambarkan menggunakan simbol Yang keempat simbol kenampakan menambah informasi pada denah kita masing-masing Oke Nah disini kita terdapat beberapa soal Yaitu ada denah Nah kita mengulang kembali ya Dari denah tersebut Denah itu digunakan untuk apa? Ya digunakan yang pertama untuk menemukan lokasi Yang kedua itu digunakan untuk membuat rencana perjalanan Yang ketiga untuk memahami tata letak suatu area Nah lanjut ke komponen utama denah Nah dari denah tersebut terdapat komponen khususnya ya Yang pertama ada simbol Yang kedua ada garis Yang ketiga ada judul Dan yang keempat ada arah mata angin Lalu kita juga bisa mencantumkan antara kenampakan alam dan kenampakan buatan Dari kenampakan alam tersebut kita bisa menyebutkan yaitu ada gunung, bukit, dan dataran tinggi Sedangkan kenampakan buatan itu ada jembatan, jalan, gedung Lalu dari kenampakan alam itu terdapat beberapa bagian lagi Yang pertama itu ada sungai, danau, dan laut Kita bisa mengulang lagi ke pembelajaran yang sebelumnya Sekian pembelajaran hari ini Terima kasih Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Santap Ilmu Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terus dukung channel Santap Ilmu Dengan like, subscribe, dan share konten-konten kami ke teman-teman kamu ya Sampai bertemu di konten berikutnya Ayo belajar di Santap Ilmu Terima kasih Terima kasih Terima kasih